KPK rekonstruksi momen saat pejabat Kementerian Sosial menerima suap dari pihak swasta terkait tender bantuan sosial. Ada tiga lokasi yang diduga tempat pemufakatan jahat berlangsung, gedung Kementerian Sosial, tempat karaoke, dan jalan raya. Senin sore, tiga tersangka kasus dugaan korupsi bantuan sosial di tubuh Kementerian Sosial memeragakan 17 adegan, saat ketiganya bermufakat jahat. Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso sebagai penjabat pembuat komitmen Kementerian Sosial, dan Hari Sida Buke dari pihak swasta pemberi suap. Meski demikian, dalam rekonstruksi ini, sang mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara, tidak hadir. Melalui rekonstruksi ini, KPK menggambarkan bagaimana suap terkait bantuan sosial COVID-19 Jawa Detabek terjadi, diantaranya saat pemberian uang Rp1,53 miliar dan dua unit sepeda lipat bromton. Meski rekonstruksi digelar di gedung KPK, namun sejatinya pemufakatan jahat suap bantuan sosial berlangsung di tiga tempat. Gedung Kementerian Sosial, tempat karaoke, dan jalan raya. Pada prinsipnya, di dalam proses penyidikan perkara ini, jika kemudian tim penyidik KPK meyakini dan dapat menyimpulkan dari keterang saksi dan alat bukti yang diperolah di dalam proses penyidikan ini, ditemukan adanya dua bukti permulaan yang cukup. Terima kasih telah menonton!